Wah, dari luar negeri kita kembali ke Tanah Air, ya Sinta. Musim libur, objek wisata Tanah Lot diserbu oleh ribuan wisatawan. Ya, tak hanya nikmati pemandangan, beberapa pengunjung ada yang penasaran hendak melihat atraksi ular suci. Tanah Lot, objek wisata pantai memang menjadi destinasi wajib tiap wisatawan yang datang ke Pulau Dewata. Tawarkan pemandangan eksotis, sebuah pura di atas sekarang berlatar debur ombak. Apalagi jika sore menjelang, pemandangan di sana semakin cantik dengan latar matahari terbenam. Semuanya saya suka. Purnya, sunset. Tak heran, di musim liburan ini, wisatawan lokal dan mancanegara datang ke sini. Dari sekedar menikmati pemandangan sembari menikmati segelas jus, melihat ular suci, dan yang pasti berfoto ria. Membeludaknya jumlah kunjungan wisatawan ini, tentu membawa berkah bagi para pencari nafkah di sini. Ya, 30 lah. Ada peringkatan, Pak, ya? Ya, ada peringkatan. Harganya tetap se-20. Namun, banyaknya wisatawan yang datang juga membuat antrean panjang kendaraan di sekitar Tanah Lot. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.